Terpantau saat ini harga bahan pokok pulai mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Harga komoditas pangan yang mengalami kenaikan adalah hampir semua jenis cabai, semua jenis minyak goreng, daging ayam, daging sapi, dan telur ayam. Dikutip dari Kompas.com, saat ini harga cabai merah besar mengalami kenaikan sebesar Rp1.350.000 dari harga kemarin menjadi Rp51.250.000 per kilogram. Kemudian, cabai merah keriting juga serupa mengalami kenaikan sebesar Rp800.000 dibandingkan dengan harga kemarin menjadi Rp46.500.000 per kilogram. Tak hanya cabai, minyak goreng juga mengalami kenaikan harga menjelang Lebaran 2022. Minyak goreng kemasan bermerek 1 naik Rp250.000 atau 0,99% dari harga kemarin menjadi Rp27.100.000. Kemudian, minyak goreng kemasan bermerek 2 juga serupa naik Rp250.000.000 menjadi Rp26.050.000 per kilogram. Lalu, minyak goreng curah naik Rp350.000.000 menjadi Rp19.800.000 per kilogram. Selain komoditas cabai dan minyak goreng, daging juga mengalami kenaikan. Daging sapi kualitas 1 naik Rp400.000.000 menjadi Rp138.200.000 per kilogram. Sedangkan, daging sapi kualitas 2 juga naik Rp550.000.000 menjadi Rp128.050.000 per kilogram. Harga telur ayam ras segar juga serupa mengalami kenaikan. Saat ini, harga telur ayam ras segar dibanderol menjadi Rp27.500.000 per kilogram. Demikian informasi kali ini. Nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jumpli Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!